Seorang pencuri di Tulung Agung ditangkap setelah menawarkan atau mengiklankan barang hasil curianya melalui media sosial. Didik warga desa Sambiro Piong, kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung, hanya bisa pasrah saat ditangkap oleh unit dresskrim polsek setempat. Duda anak satu ini ditangkap setelah terbukti melakukan aksi pencurian pompa air dan sebuah amplifier. Waka Polsek Sumber Gempol, Ibtu Trisakti menuturkan, aksi tersangka ini terbongkar saat sebuah amplifier hasil curianya dijual secara online. Pemilik amplifier yang mengenali ciri-ciri barangnya kemudian melaporkan ke polisi. Dari hasil pengembangan, tersangka juga mengaku telah mencuri tiga unit mesin pompa air. Mesin ini dicurinya dari area kolam ikan milik masyarakat setempat. Satu unit mesin pompa air ini dijual dengan harga 400 ribu rupiah. Uang hasil penjualan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tersangka berdali terhimpit kebutuhan ekonomi sehingga terpaksa melakukan aksi pencurian ini. Akibat perbuatannya tersangka dijerah dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Setelah jadi pencurian itu awalnya memang dimulai dari online. Kemudian di cek, setelah di cek akhirnya pencurian itu kita kembangkan ke arah yang lain. Kemudian ada beberapa titik yang menetapinya bahwa di desa Sambirobyong. Itu banyak sekali kebilangan sanyo. Sehingga kami kembangkan ketika kami kembangkan menemukan bahwa saudara ini juga melakukan penjualan sanyo. Tidak ada tiga titik, kemudian akhirnya sudah sampai mendapatkan dari desa Sambirobyong. Dan ini terbongkarnya awalnya dari penjualan di online ini? Dari penjualan di online. Sehingga kami kembangkan ketika ada kejadian lain kita kembangkan. Ternyata ada titik temu, ada titik terang bahwa pelakunya penjualan sanyo itu saudara ini. Berapa TKP ini dan? Untuk TKP, satu TKP. TKP ada beberapa polam, karena polamnya banyak sehingga diambil. Ini pelaku sendirian ya? Pelaku memang sendirian. Pelaku sendirian, jadi tidak malam hari sendirian, tidak ada teman. Dan memang kami korek informasinya bahwa memang dia karena tidak bekerja, penghasilannya kurang sehingga dia nekat melakukan. Terima kasih telah menonton.